Terima kasih telah menonton! 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 sekian tahun bahkan masyarakat udah mengantongi semacam ada rekom dari dari tingkat satu ini menunjukkan bahwa proses ruislah ini cacat hukum ceritanya Hai terkait dengan itu masyarakat semakin yakin terus mengejar terus kemudian Hai di tahun 2006 Hai ini ada semacam Hai jalan keluar dari dari dimagung mau diberikan sebagian jadi kalau enggak salah pun cuman 40 hektare yang dikasih untuk masyarakat akhirnya masyarakat tidak bisa menerima karena tidak layak untuk untuk hidup lah Mas Hai 40 hektare loh dibagi sekian ribu petani dapatnya berapa mas Hai harapannya tuh minimal per perpenggaran 40 arep di 0,4 hektarlah Hai itu baru bisa menumpang untuk hidupan Hai ini harapan dari masyarakat seperti itu bahkan pernah perhutani mau mau mengadakan proses penanaman nah dilawan dengan masyarakat akhirnya sebagian masyarakat mendatangi di kantor perhutani di KPH Bitar waktu itu KPH memberikan surat apa ya semacam pernyataan jadi Hai perhutani tidak akan melakukan kegiatan sama sekali sebelum proses ini bener-bener clear Hai nah setelah persis itu perhutani udah enggak mau masuk lagi Hai kemungkinanku saking penghinaan tau sing bereng-reng maksudnya tau sing bereng-reng sesing-sing sak nyatani jenengan pun ngantos gadah pikiran bahwa kulosak konconiku yang berupa wadah organisasi pagulupan petani gudang tapen setelah setelah tanah-tanah itu perhutani tidak ada tindak lanjut untuk pengelolaannya akhirnya kan itu tadi kelanjutannya masyarakat semakin banyak semakin banyak yang menggalahan akhirnya ya itu tadi enggak ada larangan dan enggak ada larangan enggak ada peringatan atau teguran dari pindah mana-mana pun akhirnya terus dibentuk panitia panitia itu panitia redis sepatu panitia pemohon dulunya sebenarnya enggak enggak gimana ya enggak istilahnya minta secara keseluruhan waktu waktu dulu itu enggak enggak sebanyak kayak sekarang ini untuk mengharapnya itu loh jadi dulu itu masih berapa orang itu anggota pemohonnya jadi prakarsai sama Pak Sunarto alias Pak Samen itu pun hasilnya ya juga nihil belum sampai sekarang belum ada kesepakatan ya itu setelah Pak Samen dianggap oleh masyarakat gagal saya katakan gagal gini waktu kepanitian Pak Samen yang di yang dibantu oleh Pak Priyarno Pak Priyarno dan pengacaranya Pak Haji Musnaam itu menghasilkan 48, berapa itu hitam namun masyarakat enggak menerima karena merasa merasa enggak menyepakati tanah itu jadi kesepakatan antara Pak Priyarno sama perusahaan itu tidak pernah diketahui atau kurang transparan ke panitia atau ke masyarakat jadi waktu sosialisasi selesai serah terima 48 koma heitar itu akhirnya ya secara secara serentak ditolak oleh warga terus timbul lagi dibentuk lagi panitiannya Mbah Partu makanya prosesnya itu kalau diceritakan kronologis kronologisnya tanah buah panjang sekali nah setelah Mbah Partu Mbah Partu dianggap juga gagal karena menerima menyepakati penerimaan 6 arul atau 72,4 hektar itu pun ditolak sama masyarakat makanya Mbah Partu dianggap gagal nah kenapa kok 72,4 hektar itu dikatakan 6 arulan karena yang 12,4 hektar itu kan posisinya di Jolo Sutro itu penerimanya sudah jelas nah sisanya kan tinggal 60 hektar 60 hektar itu gambaran-gambarannya penerimanya itu kurang lebih seribu orang jadi rata-rata 6 arul atau betul 6 ribu meter 6 arul lah bahasa sini namarul itu pun sama masyarakat ditolak karena dianggap 6 arul itu tidak tidak jauh lah dari dari mencukupi sangat jauh karena disini itu rata-rata yang di yang diharapkan masyarakat sini bukan hanya pemukiman tapi lahan garapan terima kasih selamat menikmati 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 manfaat yang saya terima dari sini luar biasa memang udah anak mulai SMP sampai sekarang sudah selesai satu yang kedua semester 5 ini ya dari sini mas enggak ada lainnya udah makanya saya tiap hari enggak pernah ada di rumah ya ini rumah saya kalau saya gubuk nampak ya Syarat yang diberikan oleh BPN atau Badar Administrasi Pertanahan itu kan selalu dua kata, clear and clean. Tapi kadang-kadang clear and clean ke bawah ketika ke atas, tidak clear and clean seperti penetapan SK Main Hood ini. Bagaimana ditetapkan sementara faktual objektifnya di bawah tidak berupa lahan yang siap untuk dijadikan hutan, tetapi lahan garapan masyarakat. Nah ini menurut saya juga kami tanyakan kembali konsepsi clear and cleannya ke mana. Bahwa lahan kompensasi yang dimaksud itu benar-benar sesuatu yang menjadi kompensasi dan tidak diklaim oleh pihak lain, baik dalam penguasaannya maupun penggunaannya. Nah itu yang sangat penting sebetulnya. Nah namun disitu sesungguhnya ada beberapa kelemahan. Kalau kita membicarakan tadi ada peraturan menteri tadi ya, kelemahan pertama misalnya gini. Pada saat proses untuk memastikan itu sebagai clear dan clean de facto Tante Yure, itu sebetulnya hanya perusahaan pemohon itu gitu, yang melakukan suatu proses itu. Padahal sengketa dan klaim pertanahan itu sesungguhnya juga melibatkan pemerintah dan Pemla gitu. Nah kewajiban-kewajiban perusahaan ini terlalu eksklusif sebetulnya. Ini hanya diselesaikan oleh perusahaan gitu ya, yang kemudian biasanya menggunakan cara-cara yang menguntungkan perusahaan itu. Nah itu yang terkandung di dalam peraturan menteri ya terkait dengan inci pinjam pakai tadi gitu ya. Nah yang kelemahan berikutnya dalam konteks ini juga semacam kapasitas melakukan proses untuk identifikasi bahwa itu clear dan clean itu di lapangan. Sering sekali, walaupun itu menjadi kewajiban perusahaan, walaupun sebetulnya ada berita acara menyerahkan lahan kompensasi itu ke kementerian gitu ya, bahwa itu dinyatakan clear dan clean, tapi faktanya itu sering masih terjadi konflik. Nah itu yang juga menjadi kelemahan pelaksanaan peraturan ini. Di sini kami dari Blitar, jauh-jauh ke Duta Swiss, menuntut hak kami sebagai petani di Blitar, bukan untuk mengemis. Dan itu semua tidak menguntungkan buat petani Blitar, dan itu semua tidak menguntungkan buat Indonesia. Maka dari ini kami menuntut hak kami atas tanah kami, karena itu sumber diluat kami tanpa petani ke Indonesia mati. Selamat yang bapak-bapak dari piang keamanan dan pekerjaan. Kami di sini mewakili masyarakat petani gondang tapen yang telah digarap berpuluh-puluh tahun, yang mana kita jauh-jauh dari Kabupaten Blitar ke Jakarta, Maka kita menuntut bahwa perusahaan PT Holsim harus engkang dari bumi gondang tapen. Betul! Karena telah mengintimidasi, telah merusak, telah merampas hak-hak petani gondang tapen. Betul! Maka dari itu, saya mewakili 826 kakak yang telah menggarap ekspert kebunan gondang tapen, yang telah diterlantarkan puluhan tahun. Maka di sini saya menyampaikan bahwa dari kedotaan Swiss harus memberi peringatan yang tegas kepada PT Holsim. Betul! Tidak ada yang turun dari bis. Tidak ada yang turun dari bis. Kalau dibubarkan sama pasukan malah parang, ya? Kita enggak ada, kita enggak parang. Karena jauh-jauh dari melitar, saya di Gondang Tapen merasa tertekan dengan adanya atau kedatangannya Hosef. Betul, teman-teman? Betul! Betul, dengan rasa semangat dan rasa haus, beserta menahan rasa lapar, kita tidak takut jauh-jauh dari melitar ke Jakarta, biar semua tahu, pejabat-pejabat biar dengar, dan pimpinan Hosef yang selama ini pekerjaan telah merampas hak-hak kita, biar semuanya mendengarkan. Hidup, petani! Hidup, petani! Hidup! Hidup, petani! Hidup! Kami ingin menunggu keputusan dari PT Hosef. Jangan hanya janji, harus kita buktikan. Hidup, petani! Hidup! Hidup, petani! Hidup! Dan kami pun pernah melihat di TV-TV, kalau anjuran dari, agarnya kan orang asing, tidak boleh menguasai lahan di Indonesia. Ya, itu pun kan jual-beli untuk tukar geling, dengan tanah perhutani tuban. Karena di sana kan ada bahan paku, bahan paku-nya dari PT Semen. Bahan paku Semen. Semen. Baik melalui proses hukum, maupun non-hukum. Selain memfasilitasi masyarakat untuk mencapai keadilan melalui proses hukum, yaitu peradilan, LSM juga melakukan proses non-hukum, yaitu melalui mekanisme OECD. HOSIM adalah perusahaan yang berasal dari Swiss. Dan Swiss, negara Swiss adalah anggota OECD. OECD itu adalah Organization for Economic Cooperation and Development yang mengeluarkan panduan OECD untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Otomatis, perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara OECD wajib mematuhi panduan tersebut. Dalam kasus ini, menurut analisis kami, HOSIM telah melanggar beberapa pasal dalam panduan OECD tersebut. Salah satunya adalah, yang pertama, HOSIM tidak mematuhi undang-undang domestik di mana perusahaan itu beroperasi. Dalam kasus ini, HOSIM tidak mematuhi peraturan Menteri terkait pinjam pakai kawasan hutan yang mewajibkan lahan kompensasi yang diberikan kepada negara harus berstatus clear and clear secara de facto maupun bejure. Dan dalam kasus ini secara de facto jelas bahwa masyarakat menggarap di lahan kompensasi tersebut. Dan selain itu, yang kedua adalah HOSIM tidak melakukan negosiasi dengan masyarakat yang relevan. Dalam hal ini, dalam proses negosiasi, HOSIM melakukan negosiasi dengan masyarakat yang tidak terkena dampak langsung atas keputusan tersebut, yaitu dengan masyarakat yang berada di sekitar lahan kompensasi itu. Dan oleh sebab itu, proses negosiasi yang dilakukan tidak relevan dan tidak transparan. Selain panduan OECD, HOSIM juga tidak mematuhi standar internasional terkait bisnis dan hak asasi manusia, yaitu The United Nations on Guiding Principles on Business and Human Rights, atau dikenal sebagai prinsip-prinsip John Raggi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Dan jika HOSIM terus akan memberikan lahan kompensasi ini kepada negara, hak-hak masyarakat atas mata pencarian akan dilanggar. Dan kemungkinan ada sekitar 826 kakak yang akan dipusur dari tanahnya mereka sendiri. Dan hal ini tidak mencerminkan bahwa HOSIM menghormati hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!